Selamat datang di kuliah mengantar logika dan sejarah matematika sekarang kita masuk ke subab 1.8 ya, terkait metode pembuktian dan strategi pembuktian nah disini diberikan ada pertama ada satu metode yang diajarkan yaitu apa metode exhaustive proof ya atau kita bisa bilang ini metode yang melelahkan gitu ya dan juga pembuktian menggunakan kasus gitu ya, nah disini dikasih tau penjelasannya ya, jadi terkadang kita tidak bisa membuktikan suatu teorema menggunakan satu argumen gitu ya, yang memenuhi untuk semua kasus jadi kita harus membutuhkan beberapa argumen untuk membuktikan suatu pernyataan oleh karena itu dikasih tau gitu ya ya salah satu apa namanya metode disini yang diberikan yang pertama adalah metode dengan kasus gitu ya jadi disini dikasih tau gitu ya jadi kalau kita punya suatu pernyataan seperti ini gitu ya sekarang ini kita masuk ke apa pembuktian dengan kasus gitu ya misalkan kita punya pernyataan buktikan bahwa gitu ya buktikan bahwa gitu ya jika P1 atau P2 sampai PN maka berlaku key gitu ya nah ingat kalau ada yang masih mengingat pelajaran sebelumnya di aturan penarikan kesimpulan pernyataan ini itu setara gitu ya tautologi eh sorry setara dengan ini setara dengan apa pernyataan ini ya buktikan bahwa P1 maka key dan P2 maka key dan seterusnya sampai dan PN maka key gitu ya ini jadi kita punya setara ini oleh karena itu untuk membuktikan masalah yang ini kita bisa buktikan kalau P1 benar maka key benar terus yang kedua kita harus buktikan juga kalau P2 benar maka key benar sampai PN benar maka key benar jadi disini apa ini bukti menggunakan kasus itu apa diberikan disini apa berarti kita butuh membuktikan beberapa argumen untuk diberikan suatu jawaban atas suatu kasus seperti yang diberikan di atas ya disini kita punya ada beberapa ada 1 2 sampai ada N argumen untuk membuktikan apa pernyataan di atas ini bernilai benar nah itu contoh bukti dengan kasus gitu ya nah terus kemudian ini proof by cases ya bukti dengan kasus nah kemudian kita masuk ke yang namanya exhaustive proof gitu ya di halaman 93 gitu ya kalau Anda cari gitu ya exhaustive ya exhaustive proof itu gitu ya bukti yang oke sorry bukti yang mendalam bukti yang mendalam bukti yang lengkap bukti yang teliti bukti yang menyeluruh gitu ya tapi biasanya ya kalau Anda ingat kata dasarnya exhaust gitu ya karena mendalam teliti dan menyeluruh maka ini jadi jadi cukup melelahkan gitu ya untuk mengerjakan pembuktian ini ya saya gunakan kata ini ya di situ exhaustive proof ya atau biasanya dikatakan apa bukti yang menyeluruh ya di situ Anda bisa baca bisa dibilang di sini ada beberapa teorema itu kita dapat gunakan dengan apa kita memeriksa gitu ya beberapa kasus untuk suatu nilai atau suatu contoh tertentu gitu ya nah di sini misalkan diberikan contoh dari bukti yang menyeluruh ya Anda bisa lihat di sini akan diberikan dibilang apa contoh buktikan bahwa apa n tambah 1 pangkat 3 itu lebih dari sama dengan 3 pangkat n gitu ya jika apa n itu bilangan bulat bilangan bulat positif ya n lebih dari n kurang dari sama dengan 4 nah ini berarti apa kita gunakan bukti menyeluruh gitu ya ya ini gunakan apa pembuktian pembuktian menyeluruh menyeluruh gitu ya artinya apa kita buktikan ya akan kita buktikan apa n tambah 1 kalau di pangkat 3 itu lebih dari sama dengan 3 pangkat n untuk karena apa kalau bilangan positif yang kurang dari sama dengan 4 berarti apa ya nnya 1 2 3 4 tinggal kita periksa kita buat n sama dengan kita pandang untuk n sama dengan 1 gitu ya n sama dengan 1 bagaimana kalau n sama dengan 1 1 tambah 1 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3 8 sekarang 3 pangkat 2 kita punya apa eh 3 pangkat 1 sorry 3 pangkat 2 3 pangkat 1 kita dapat nilainya 3 ya berarti kita punya apa ya 8 yang adalah 1 tambah 1 pangkat 3 ya lebih dari sama dengan 3 pangkat 1 yang adalah 3 berarti betul ya kita punya n pangkat 3 n tambah 1 di pangkat 3 lebih dari 3 pangkat n gitu ya ini pertama n sama dengan 1 terus anda bisa lagi kalau untuk n sama dengan 2 gitu ya n tambah 1 pangkat 3 jadinya apa ya 2 tambah 1 pangkat 3 ini 27 3 pangkat 3 ya sedangkan 3 pangkat 2 3 pangkat n itu sama dengan 3 pangkat 2 9 ya berarti jelas n tambah 1 di pangkat 3 yang adalah 27 gitu ya 2 tambah 1 pangkat 3 ini lebih dari sama dengan 3 pangkat 2 9 terus coba lagi untuk yang 3 ya untuk yang apa n sama dengan 3 n tambah 1 di pangkat 3 kita dapat 3 tambah 1 di pangkat 3 4 pangkat 3 itu 64 gitu ya sedangkan 3 pangkat n 3 pangkat 3 27 berarti kita punya n tambah 1 di pangkat 3 eh sorry 3 ditambah 1 pangkat 3 lebih dari sama dengan 3 pangkat 3 adalah 27 yang ini 64 dan kasus yang terakhir untuk n 94 kita punya kalau n tambah 1 pangkat 3 itu 4 tambah 1 pangkat 3 5 pangkat 3 itu 125 sedangkan 3 pangkat n 3 pangkat 4 itu 81 jadi 3 tambah 4 tambah 1 pangkat 3 lebih dari sama dengan 3 pangkat 4 adalah ini 81 dan ini 125 nah selesai kita sudah coba semua karena berlaku kita buat kesimpulan jadi tadi jika n kurun dari 4 dan n itu bilangan asli bilangan bulat positif maka n tambah 1 3 jadi 3 ini bukti yang menyeluruh dan anda sudah bisa dapat gambarannya kenapa saya bilang ini bukti yang melelahkan karena anda coba untuk semua kemungkinan nilainya nah oke sekarang kita coba lihat ke contoh yang kedua disitu dikatakan apa kalau anda lihat dibilang apa buktikan bahwa buktikan bahwa satu-satunya ya bilangan bulat positif berurutan ya susahnya bilangan positif berurutan yang kurang dari atau sama dengan ya 100 sama dengan 100 yang merupakan apa bilangan pangkat sempurna adalah 8 dan 9 nah kita kasih tau dulu bilangan pangkat sempurna bilangan pangkat sempurna adalah gitu ya adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai ini N di pangkat A dimana Nnya itu bilangan asli gitu ya A nya juga bilangan asli itu maksudnya bilangan pangkat sempurna contoh 64 itu kita tulis sebagai 4 pangkat 3 juga bisa atau kita tulis sebagai 2 pangkat 6 juga bisa itu maksudnya ya bilangan pangkat sempurna nah disini dibilang apa buktikan bahwa satu-satunya bilangan bulat positif berurutan yang kurang dari atau sama dengan 100 yang berupakan bilangan pangkat sempurna jadi 8 dari 9 sekarang kita lihat mengapa 8 dan 9 ya kita akan bertanya mengapa 8 dan 9 ya jawabannya apa pertama karena 8 itu 2 pangkat 3 9 itu 3 pangkat 2 dan keduanya beruntungan nah sekarang bagaimana caranya kita memeriksa yang lain periksanya apa yang pertama yang pertama caranya apa kita periksa berarti kita mau cek apa seluruh bilangan berpangkat diantara 1 yang kurang dari sama dengan 100 ya berarti seluruh bilangan berpangkat dari 1 sampai 100 kita cek yang pertama buktinya bagaimana ya kita periksa bilangan yang pertama apa berpangkat 2 gitu ya periksa berpangkat 2 yang kurang dari sama dengan 100 apa saja 1 4 9 ini kan 1 kuadrat ini 2 kuadrat ini 3 kuadrat terus 19 25 terus kemudian 36 terus kemudian 49 terus kemudian 64 terus kemudian 81 terus 100 ini kita lihat tidak ada yang berurutan 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 itu maksudnya yang kayak 8 dan 9 ini ya maksudnya berbeda 1 gitu ya selesinya beda 1 itu maksudnya bilangan positif berurutan bilangan positif berurutan nah ini kalau ini saya bilang ini yang berpangkat 2 nah sekarang periksa yang periksa bilangan berpangkat 3 gitu ya yang ini pertama kita periksa yang kedua kita periksa bilangan berpangkat 3 yang kurang dari sama dengan 100 ya yang pangkat 3 apa saja nih 1 2 pangkat 3 8 3 pangkat 3 27 4 pangkat 3 64 5 pangkat 3 sudah 125 jadi tidak ada cuma ada sampai sini oh kita ketemu yang berurutan 8 dan 9 27 oh disini 25 64 oh disini sama-sama 64 berarti tidak berurutan oke kita cek lagi kita cek seluruh bilangan berpangkat ya periksa bilangan sekarang apa pangkat 4 lagi yang kurang dari sama dengan 100 ya apa saja yang pertama kita cek ya ada 1 kemudian 2 pangkat 4 16 3 pangkat 4 81 4 pangkat 4 sudah lebih ya 256 tidak sampai terus kemudian kita lihat ada yang berurutan tidak 81 82 tidak ada ada yang sama 80 tidak ada 16 17 tidak ada ya nah sekarang kita periksa lagi periksa apa bilangan berpangkat 5 gitu ya yang kurang dari 100 ya ini dari dari 1 1 pangkat 5 ya 1 2 pangkat 5 32 3 pangkat 5 sudah tidak sudah lebih ya 243 jadi cuma ini 32 31 tidak ada 30 juga tidak ada ya tidak nah sekarang lanjut kita periksa apa bilangan pangkat 6 yang kurang dari sama dengan 100 apa saja ini ya ada 1 2 pangkat 6 jadi sama dengan 4 pangkat 3 64 sudah selesai nah kalau berpangkat 7 nah sekarang disini perhatikan bahwa apa bilangan pangkat n gitu ya untuk n lebih dari sama dengan 7 gitu ya gitu ya perhatikan bahwa sorry saya ganti ya perhatikan bahwa ini untuk x pangkat n gitu ya dengan n nya itu bilangan positif n lebih dari sama dengan 7 dan x nya lebih dari 1 x nya juga bilangan positif ya nilainya itu apa bernilai lebih dari 100 ya 2 pangkat 7 nah sini kita lihat ya kita tahu apa x pangkat n itu pasti lebih dari sama dengan 2 pangkat n dan karena n nya itu minimal 7 ini pasti juga lebih dari sama dengan apa 2 pangkat 7 2 pangkat 7 saja sudah 128 ya ini sudah lebih dari 100 artinya apa x pangkat n untuk n nya itu 7 dan lebih dari 7 dan untuk x nya lebih dari 1 x nya juga bilangan kulat positif itu sudah lebih dari 100 jadi kita cukup melihat yang ini saja gitu ya ada berapa nih dari 1 sampai ya 2 terus 3 kemudian 4 kemudian 5 terus sudah kelima kasus ini yang berurutan cuma nampak ada 8 dan 9 ya dari sini ya kita tulis berarti berdasarkan kasus di atas gitu ya karena gitu ya yang berurutan hanya 8 dan 9 maka ya jawabannya adalah apa 8 dan 9 seperti itu ya itu contoh nomor 2 nah nanti Anda bisa coba untuk contoh nomor yang lain gitu ya nah terus kemudian nanti kita masuk ke contoh 3 itu contoh 3 itu diberikan apa bukti menggunakan kasus nah kita lihat di sini nah jadi ini masih masuk apa bukti menyeluruh ya exhaustive true oke sekarang kita bahas ke contoh 3 gitu ya contoh 3 ini merupakan contoh pembuktian dengan kasus gitu ya disitu dibilang apa buktikan bahwa gitu ya untuk n itu bilangan bulat maka eh buktikan bahwa apa jika buktikan bahwa jika n itu bilangan bulat maka n pangkat 2 pasti lebih dari n nah kita ke pembuktiannya ya nah disini teman-teman perhatikan bahwa buktinya dibagi dalam 3 kasus ya kita bagi bukti ini dalam 3 kasus nah kasusnya apa saja yang pertama untuk apa n nya sama dengan 0 kasus yang kedua untuk n nya kurang dari 0 dan kasus yang ketiga untuk n lebih dari 0 ya tidak harus sama seperti yang di buku ya gitu ya mau yang berbeda dengan yang buku pun tidak apa-apa tapi kita tahu kalau bilangan bulat kita bisa bagi seperti ini ya ada yang positif ada yang negatif dan juga ada yang 0 nah sekarang kita mulai dari kasus 1 ya ya untuk n sama dengan 0 kita punya gitu ya kita punya apa kita punya n pangkat 2 sama dengan 0 dan n sama dengan 0 dan n sama dengan 0 sehingga berlaku gitu ya berlaku n pangkat 2 lebih dari sama dengan n betul kan ya 0 lebih dari sama dengan 0 ya n pangkat 2 yang adalah 0 lebih dari sama dengan n yang adalah 0 karena 0 sama dengan 0 kita tulis 0 lebih dari atau sama dengan 0 pun benar sekarang yang kedua kita perhatikan untuk n kurang dari 0 gitu ya perhatikan gitu ya perhatikan ya untuk n sama dengan 0 kita punya n pangkat 2 pasti nilainya positif ya kan kalau n nya negatif kalau kita pangkat 2 jadinya positif nah karena n pangkat 2 lebih dari 0 dan kita tahu disini 0 lebih dari n maka kita punya relasi ini n pangkat 2 lebih dari 0 dulu nah dari relasi 0 n kurang dari 0 dan n pangkat 2 lebih dari 0 diperoleh apa diperoleh n pangkat 2 lebih dari n gitu ya sehingga benar n pangkat 2 lebih dari sama dengan n ya kalau n pangkat 2 lebih dari n maka n pangkat 2 lebih dari sama dengan n pun benar ya tidak 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 menyalahi gitu ya nah sekarang yang ketiga kalau n lebih dari 0 perhatikan kita mulai disini ya kita lihat disini anda perhatikan ya karena n bilangan bulat ya kan karena n bilangan bulat maka n pasti lebih dari sama dengan 1 betul kan ini untuk kasus ini ya n bilangan bulat ya pasti n lebih dari sama dengan 1 gitu ya karena kalau bilangan bulat yang lebih dari 0 berarti apa 1, 2, dan seterusnya berarti yang paling kecil apa 1 nah sekarang apa yang terjadi kalau n lebih dari sama dengan 1 nah karena n itu bilangan positif maka apa lihat ya n dikali n itu lebih dari n dikali 1 lebih dari sama dengan ya berarti kita punya apa ini n pangkat 2 lebih dari sama dengan n ini tinggal kali saja n disini dan n disini ke sana gitu ya ini kan lebih dari sama dengan 1 ya berarti diperoleh n kuadrat lebih dari sama dengan n nah kita sudah buktikan untuk ketiga kasus kita simpulkan berdasarkan kasus di atas diperoleh 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 untuk n bilangan bulat maka n kuadrat pasti lebih dari sama n jadi kita sudah melihat contoh pembuktian dengan menggunakan kasus gitu ya nah kemudian disini juga ada contoh gitu ya pembuktian dengan kata ini ya without loss of generality gitu ya tanpa mengurangi keumuman gitu ya kita masuk ke ini ya gitu ya without without loss of generality tanpa mengurangi keumuman gitu nanti kita akan kita akan lihat gitu ya apa namanya kata-kata tanpa mengurangi keumuman disini seperti apa ya biasanya digunakan untuk apa anda bisa baca disitu secara umum gitu ya kata without loss of generality atau tanpa mengurangi keumuman atau sering biasanya ditulis disini ya WLOG gitu ya itu biasanya digunakan di pembuktian gitu ya itu kita maksudnya kita mengasumsikan bahwa pembuktian dari satu kasus itu sudah cukup dan kita tidak perlu menambahkan hal-hal yang lain atau kasus-kasus yang lebih spesifik lagi seperti itu ya jadi dengan mengatakan kalau kita sudah membuktikan satu kasus itu sudah mewakili hal-hal yang lain nah kita lihat disini di contoh 7 gitu ya kita coba lihat penggunaan kata without loss of generality disini Soalnya adalah ini, buktikan bahwa jika X, Y itu bilangan bulat, dan X kali Y, X tambah Y itu bilangan genap, maka X itu genap, dan Y itu genap. Sekarang kita mau buktikan ini. Kita di sini bukti dengan metode kontraposisi. Metode kontraposisi. Buktinya bagaimana? Misalkan, kalau kontraposisi berarti apa? Kita ambil, kalau kita punya tangan P maka Q, maka ini setara dengan negasi Q, maka negasi P. Berarti diperoleh. Kita punya ide ya, karena kesetaraan itu akibatnya cukup membuktikan pernyataan ini. Kita misalkan P-nya apa? Kita tahu kalau P-nya apa? P itu adalah X kali Y, dan X tambah Y itu bilangan genap. Terus Q-nya, X dan Y itu bilangan genap. Kita punya pernyataan kan, jika P maka Q. Ini kan setara dengan negasi Q maka negasi P. Nah, berarti negasi Q jadinya apa? Ya, X ganjil atau Y ganjil. Terus negasi P apa? Ya, X, Y ganjil. Ya, atau X tambah Y ganjil. Seperti itu ya. Jadi, jika X ganjil atau Y ganjil, maka X kali Y ganjil atau X tambah Y ganjil. Nah, itu kita punya pernyataannya. Jadi, akan dibuktikan apa? Jika X ganjil atau Y ganjil, maka X kali Y ganjil, atau X tambah Y ganjil. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Kalau X ganjil atau Y ganjil, ini ada tiga kasus. Yang pertama, apa? X ganjil, Y ganjil. Ingat, atau itu berarti apa? Cukup salah satu benar, sudah benar ya. Yang kedua, apa? X ganjil dan Y ganjil. Dan yang ketiga, apa? X dan Y ganjil itu ganjil. Nah, di sini, perhatikan. Kita gunakan tanpa mengurangi keumuman. Tanpa mengurangi keumuman. Gitu ya. Misalkan, ya. Tanpa mengurangi keumuman apa? Untuk kasus 1 dan 2 cukup dibuktikan. Dibuktikan X ganjil dan Y ganjil. Mengapa? Karena tinggal kita tukar role-nya atau perannya. Kalau X ganjil dan Y ganjil, terus X ganjil dan Y ganjil. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus X ganjil dan Y ganjil. Ketika kita buktikan, itu sama saja. Kita buktikan, selesai. Dan kalau kita membuktikan yang kedua ini, itu sama saja dengan kita menukar peran. Pekerjaan kita sama saja dengan pekerjaan pertama. Karena apa? Dengan kita melihat apa? X-nya ganjil ini sama seperti peran Y yang ganjil. di kasus 1. Dan Y ganjil sama perannya dengan X ganjil di kasus 1. Oleh karena itu, kedua kasus ini bisa kita iritkan. Bisa kita iritkan menjadi cukup satu kasus. X ganjil, Y ganjil. Mau Anda pilih X ganjil, Y ganjil, juga tidak masalah. Nah, baru. Berarti kita lihat. Berarti apa X ganjil, Y ganjil, Y ganjil. Berarti 1. Nah, kita lihat. Jika X ganjil, X kita bilang 2M tambah 1. Kita bisa tulis gitu ya, M bilangan bulat. Kalau Y genap, Y kita bilang 2N. N-nya bilangan bulat. Sekarang apa yang terjadi dengan X tambah Y? X tambah Y jadinya apa? 2M tambah 1 tambah 2N. Ini apa jadinya? 2 dikali M tambah N tambah 1. Berarti kesimpulannya apa? X tambah Y bilangan ganjil. Sudah cukup. Karena apa? X ganjil atau Y ganjil. Salah satu Anda buktikan sudah benar, maka keduanya sudah benar. Jadi cukup salah satu. X tambah Y ganjil. Anda mau pakai X kali Y? Boleh. X kali Y juga ganjil ya. Kalau X ganjil, Y genap. Tapi kalau kasus yang 3, X ganjil. Kita punya apa? X itu 2M tambah 1. Jadi saya bilang ya, M bilangan bulat. Kalau Y ganjil, Y itu saya bilang 2N tambah 1. Misalkan ya, M bilangan bulat. Kalau Anda jumlakan ganjil dan ganjil, jadi ganjil. Berarti apa? Jangan Anda kerjakan yang tambah. Anda kerjakan apa? Untuk kasus ini apa? Anda kerjakan X kali Y-nya. Yaitu apa? 2N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Jadinya apa? 4MN tambah 2M tambah 2N tambah 1. Yaitu apa? 2 kali 2MN tambah M tambah N ditambah 1. Berarti kita punya apa? X, Y, Y, dan ganjil. Nah, berdasarkan kasus di atas. Bukti. Bahwa apa? Jika X ganjil atau Y ganjil, maka X, Y ganjil atau X tambah Y. Itu contoh bukti dengan apa? Without loss of generality ya. Nah, nanti kita akan masuk untuk kasus-kasus yang selanjutnya pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa.